Assalamualaikum, kembali lagi bersama Dapur Cempak Raya Kali ini saya ingin berbagi resep cara membuat pisang goreng kopong Yang bisa diisi dengan macam-macam selai atau flah Dan pisang goreng ini cocok banget buat ide jualan atau sekedar buat camilan di rumah Makanya tonton terus videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip Supaya bunda bisa cobain ya di rumah Ini tuh enak banget Langsung aja ya ke proses pembuatannya Masukkan 80 gram tepung beras 50 gram tepung terigu 30 gram tepung maizena 2 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh baking powder Dan 1,4 sendok teh vanili bubuk Kemudian aduk sampai rata Setelah itu tambahkan 220 ml air Masukkan sedikit demi sedikit Supaya tepungnya mudah larut ya Aduk terus dengan menggunakan spatula seperti ini Dan pastikan tidak ada tepung yang bergerindil Ini sudah cukup Sekarang diamkan selama kurang lebih 1 jam Kemudian ini saya menggunakan pisang kepok Saya mau ambil kurang lebih 10 buah saja Setelah itu bisa dikupas ya pisangnya Kemudian caranya Letakkan pisang di dalam plastik seperti ini Kemudian ditekan menggunakan alat seperti ini Menggunakan tangan Supaya pisangnya itu menjadi tipis Kemudian ambil Masukkan ke dalam tepung yang sudah dibuat tadi ya Tapi setelah tepungnya didiamkan 1 jam Dan bunda bisa lakukan sampai semua pisangnya habis Kemudian Rata-ratakan tepungnya ini Supaya menutupi semua bagian pisangnya Setelah itu panaskan minyak goreng dan digoreng Kemudian Angkat pisangnya Saat setengah matang seperti ini Lalu Masukkan lagi ke dalam tepung Yang tadi Setelah itu Sama ya Dirata-ratakan Sampai semuanya tercelup tepung Lalu digoreng lagi Jangan lupa Buat dibolak-balik Ini sudah mulai mengembung ya bunda Nah Kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini Langsung saja Diangkat dan ditiriskan Ini dia hasilnya bun Kalau mau diisi dengan Vla atau selai Lubangin saja bagian atasnya Lalu semprotkan Selai Sesuai selera bunda Ini saya menggunakan selai kacang Buat semuanya Jangan lupa ya Dukung terus channel ini Dengan cara Like Subscribe Aktifin loncengnya Kemudian komen di bawah Supaya Saya lebih semangat lagi Buat videonya Dan bunda bisa tidak ketinggalan Kalau misalkan saya Upload video terbaru Terima kasih Jangan lupa buat Di share juga ya Ke sosial media Kalau misalkan bunda Gak punya isian Cukup pisang kopong ini Sudah enak banget Apalagi dinikmatin Waktu dalam keadaan Masih hangat-hangat Jadi Ini dalamnya itu Beneran bolong Terus bisa diisi Dengan isian macam-macam ya Jadinya lebih bervariasi lagi Rasanya Oke bunda Sekian dulu videonya Klik juga Salah satu video saya Yang muncul berikut ini Selamat mencoba ya See you on my next video Bye-bye Assalamualaikum 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 Assalamualaikum